Orang lagi sakit loh, jangan nyikir nama Minum, 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 minum Dan disitu langsung aja timpun bantuin gue sama Komo Dan ngangkat Ian ke dalam mobil Dan kita langsung mutusin untuk nganterin Ian ke klinik Terus gak tau dari awal aja dia udah cerita tentang permasalahan dia dengan cowoknya aja Tiba-tiba aja dia langsung pingsan Dan kita gak tau dia kenapa sampe pingsan Itu cuma kebetulan aja mungkin panas dan dia lagi sakit keadaannya lemah makanya dia jadi kemes kayak gini Pak agak cepet dong Pak ini kasihan anak-anak ini Ini gimana sih baru aja ketemu baru aja ngobrol udah langsung pingsan Mana sih kliniknya per rumah sakit Ini adalah pertanda buruk karena kita sudah ikut campur dalam permasalahan si Ian dengan cowoknya yang berhubungan dengan hal mistik Iya menurut gue ini gak nyambung banget sih Mo Bisa aja karena emang Ian itu punya penyakit dan ditambah dia kondisinya lagi capek Tapi pasti ada hubungannya dengan hal mistik yang diceritain tadi kan Gak ada dong ketemu cowoknya aja belum Lama tau juga belum Kira pak burung pak ya cepet Oh masih kuat kan apa gimana nih gak mau apa mau apa Dan akhirnya gak lama pun kita sampai di klinik tersebut Dan disana akhirnya si Ian pun diperiksa oleh dokter Dan akhirnya si Ian pun diperiksa oleh dokter Percaya dengan apa penjelasan si Ian Aduh nih orang tuh gak tau ya dia mikir pakai logika apa gimana tapi dia percaya banget geng sama hal-hal kayak gitu Serangan meluk asma Ini kata pacar aku aku sekarang lagi kenangan kenangan aku ke asma Iya iya tapi kan lo punya riwayat asma kan dan dokter udah nyatain lo cuma karena banyak pikiran dong Iya nang punya riwayat sedikit asma tapi kemudian terus bertanggung banyak pikiran Nah yaudah sik sekarang itu Ya yaudah berarti kan sobat aja ya dok abis itu sembuh Udah sikap ya mau gak ada hubungan Udah sikap ya 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 Gua langsung pucat banget waktu gua tau yang menelkong si Ian itu adalah cowoknya Karena gua udah tau pasti ini berhubungan dengan hal misi Halo sayang Halo sayang Iya halo Halo sayang Iya halo sayang Aku lagi dimana? Aku lagi Sayang Lagi di Kamu pasti lagi di klinikan aku tau Aku tadi sesek lagi sayang kena serangan lagi Nah kan ada ku bilang aku jaga dituga kamu pasti kena serangan Nah kalo kamu kesan serangan kayak gini Kamu juga kesemu sama aku Bukan semua menduker Disini juga gua agak ragu sih Kenapa tiba-tiba aja cowoknya bisa langsung nelpon dia Dan gak percaya sama Ian Dan ini sangat dipercaya oleh si Ian Termasuk gue Kamu dihantar sepak ke dokter Aku sama, aku sendiri Jawab, jangan bohong Kamu dihantar sepak ke dokter Aku sendiri Aku tau semuanya Yaudah, yaudah sayang Aku, aku, aku pulang sekarang Aku gak mau tau ya Ini semua kebohongan kamu Sekarang aku pulang Iya, iya aku pulang sekarang sayang Gak perlu lo ke dokter Iya, iya aku pulang Tapi cowoknya ini Meyakinkan kalo Ian itu emang diikuti makhluk astral gengs Ya udahlah gue gak ngerti juga ya Ini cowok lebay banget dan Gak, itu cuma kebetulan aja kalian Dan tadi cowoknya juga gak ngerti Gini aja, gini aja Dok, boleh siapin resep buat dia Gak boleh Biar situasinya juga mulai enak Karena kondisi yang juga mulai baik Dan setelah itu kita mau ngantriin dia Atau mulai pulang aja dok Sekarang aja dok Sekarang aja dok Dan akhirnya dokter pun menyatakan Kalo dia gak terlalu parah Dia udah bisa pulang Dan dia cuma perlu dikasih obat aja Dan yaudah akhirnya kita memutuskan Untuk ngantri Ian itu pulang Di dalam mobil gengs terjadi lagi Perdebatan antara gua dan juga Damita Nah sekarang kan lu juga udah Udah bagikan deh kita juga gak tau Apakah lu emang bener-bener Ketindian atau kemasukan makhluk asal Atau apapun itu yang gua gak mau tau Nah sekarang kan lu udah enakan Nah sekarang kita anterin lu ke kosan Dan lu akan ketemuan dengan cowok lu Dan setelah itu Yaudah kita akan balik dulu pulang Dan mungkin ee Ceritanya ini kita tau dulu Gak gak bisa lah Mo Mau kita udah terlanjur sama dia Mau ini pas banget lagi ada cowoknya Kita ngikutin dia dong Mo Jadi kita Wah ya Tapi gua punya feeling disini gengs Kalo ini ada yang gak beres Dan gua perlu cari tau Dan gua punya rasa penasaran yang tinggi banget Dan lu udah terlanjur sama dia Lu nya juga percaya kan Dengan semua ngomongan dari cowok lu Ya maka nih sekarang gua mau bawa Katakan kutus Dia bener apa Enggak Kita cari tau dulu lah Mo Iya kalo menerima itu Mungkin bener-bener aja Gak ada salah ya kan Cari tau dulu Cari dulu buktinya ya mas Jadi pokoknya kita anterin aja dia pulang dulu Dia ketemu dengan cowok lu Ya abis itu kita ikutin dia sama cowoknya Ya nantinya kita akan pikirin lagi deh Ini kosa lu lewatnya lewat mana nih gitu loh Dari situ akhirnya kita langsung menuju ke kosannya si Yen Dan sesampainya kita di depan kos-kosannya si Yen Ini kosannya Ini mana? Yang mana kosannya? Yang mana? Yang mana yang? Yang pageritem ini? Yang pageritem ini? Yaudah pak 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 Ini pageritem pak Kenapa? Ada cowok gue gue Kita harus ketawa Dia nyampe Gimana cowok? Oh yang cowok? Iya ya 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 Gitu cowok lo Kena apa lagi? Kalo itu emang cowok lo Lo sama-sama mungkin dulu gitu Dan lo jangan sampai Di situ gue langsung menyuluh si Yen ini turun dari mobil Dan gue suruh untuk menghampiri cowoknya dia Dan gue langsung minta tolong sama si Fatar Untuk meminjamkan gua alat penyadap suara Kamu gak boleh keluar dulu Ya tapi tadi aku Gak kemana-mana Gak kemana-mana gimana Jadi kamu kena serangan lagi Jadi si kain kita ini sekarang lagi diikutin sama makhluk halus Gak-gak mau ini cuma sotaunya tuh cowok doang Mau diselamat jangan cemen dia gini apaan sih Dan ya itu otomatis bikin kamu yakin sih Kalo emang nih cowok pasti punya indor 6 Sekarang kamu nurut sama aku ya Kamu mau semua gak? Mau itu lah kok mau gimana? Biar gak diserang-serang lagi mau gak? Mau kan? Kamu ikut aku Aku akan bawa kamu ke orang yang bakal nyempein gue Itu berarti adalah dukun atau apapun segala macemnya ya kan? Kamu please lalu mikir pake logika sedikit Udah gak kita balik aja deh Kita balik aja deh Minta gua mohon barang Kita balik aja deh Udah mau ikutin gua dong Kita udah terlanjur sampe sini Mau kasihan juga Gak menurut gue emang nih cowok yang lebay aja mau Dan yaudah Karena yang gue liat Ian ini orang yang polos Dan iya-iya aja Jadinya yaudah Ian pun meneruti kemauannya si cowoknya ini Dan mereka pun pergi ketemu orang tingkat tersebut geng Dan kita pun langsung ngikutin motor si Ian dan juga cowoknya ini geng Ya udah ini cepet pak pak ikutin pak ikutin motornya pak Dia udah mau coba tuh Coba kasih beletan pak pak Dan juga lu aneh gak sih kalo si cowoknya ini tau dimana aja keberadaan si ceweknya ini sekarang lagi ada dimana gitu loh Aneh gak menurut lu? Menurut gua kebetulan aja kali mo Oh kebetulan gak mungkin selalu tau dong dan minta gitu loh Dan yaudah otomatis gua terus nyakinin komo supaya kita terus ikutin nih cowok Karena momennya lagi pas banget geng Sebetulan ada nih cowok dan mereka pun mau pergi ke orang inter yang dimaksud sama cowok itu Kita ikutin kita ikutin yang ternyata mereka pun berhenti di sebuah Tapi disini kita ngeliat si cowoknya si Ian ini membawa si Ian ke sebuah restoran Padahal di awal cowoknya bilang kalo dia tuh mau ngenalin si Ian ini sama orang pinter geng Ini yang membingungkan gua Tuh enggak kan mau ini masih jalan raya besar kok kayak banyak toko-toko juga gak tempat aneh kayak mau bilang Kira-kira-kira pak Kira-kira-kira pak Kira-kira-kira pak Dan disitu setelah si Ian dan cowoknya ini masuk ke dalam restoran tersebut Gua minta tolong lagi sama si Fatab untuk membawa kamera tersembunyi masuk ke dalam restoran tersebut Dan gua sama si Dami Taput akan memantau melalui tab kita di dalam mobil Pokoknya aku belum di update Aku nggak ngerti Kamu ketinggalan Kamu harus upgrade Enggak Enggak yaudah Dia nanyain soal upgrade aplikasi-aplikasi gitu yang ada di handphonenya si cewek ini gitu loh Handphonenya apa? Ini kok si cowok ini rada aneh sih Lu mau ketemu siapa sih? Gitu Kita itu bakal ketemu sama orang yang akan nyembuhin kamu Ini apa hubungannya restoran sih sama yang bisa nyembuhin ceweknya dia? Tapi setelah kita memantau merekam singgol bongobol di restoran tersebut Kita melihat kalau si Rizal ini sepertinya menelpon seseorang Dan disana kita melihat si Rizal yang melama-lama ikan tangan dan ternyata Berarti ini nih dukunnya ini nih Tapi bentar ya kalau dukun masa ketemu di tempat umum kayak gini sih? Ya nggak tau juga gitu loh Kayak terlalu frontal banget dong Mau nggak mungkin walaah coba Emar sih ini cowok tuh kayak dukun dan emang kayak orang pinter kayak paranormal Tapi gue tuh yakin banget ini pasti ada yang nggak beres geng Kamu mau ketemu Aki udah tau semua Nah Rizal udah cerita mas Sekarang Aki mau terawang gak? Berarti dia udah sering dong ceritain soal si Ian sama si dukun-dukun ini gitu loh Iya soalnya dukun ini tau tentang si Ian kan? Itu tuh dia kayak nerawang-nerawang aku Kenapa sih? Si dukun-dukun ini ketakutan tuh Ya iya lah ngeri, iya lah Di dalam diri kamu ini ada sesuatu makhluk aku Harus gimana Ki? Kamu tenang gak? Kamu juga tenang Aki itu pelarung menyediakan Tenang harus di sikmah-sikmah ya seperti ini Dan setelah itu Ki Indahku memberikan sebuah Nah ini Ini penangkal yang ada dua Tapi ini tidak mudah Ini arti buat Marnet itu 3 juta Mbak Dukun masa ngejual barang mahal banget di mu harganya? Karena menurut Dapita ini tidak ada hubungannya dengan hal gaib ataupun misalnya Sayang aku cuma bawa 2 juta Kenapa sih? Enggak kan aku ada uang 1 juta Nanti aku tambahin Nih, nih si Ian juga percaya aja lagi mau ngikutin malah nasi uang Ya siapa yang gak percaya gitu ada Dukun nerawang lu terus ngomongin kalo lu tuh bakal diikuti sama makhluk halus Ya ngeri lah! Sayang Maksudnya Kamu terima Jadi kamu gak usah takut lagi Nanti ini kamu taruh di kamar kamu Satu lagi Kamu jangan terlalu lama Harus berpulang Karena kalau tidak jalan Ini makhluk angkrut akan menggantung lebih gawar lain Ini bikin si Iannya makin ketakutan lagi Dan dia sangat pengen banget untuk buru-buru pulang ke rumahnya dia Aki pulang dulu ya Makasih Ki segera Makasih banyak Disana kita juga ngeliat kalo si paranormal ini juga sudah pamitan sama Sri Jalan rumah sama si Ian Dan dia pun langsung pergi ninggalin si Ian dan juga si Rizal di restoran itu Kamu denger kan? Tadi kata Ki Indang apa? Kamu harus cepet-cepet pulang Aku juga ngerasa Maluknya tuh gak suka kalo aku udah kata kesama kamu Sayang kok gitu Ya aku gak tau Entah lu denger sendiri Ki Indang bilang apa? Jadi aku cari taksi ya? Oke? Itu uang sendiri ya? Iya Ih kok udah disuruh pulang sendiri sih? Orang lagi sakit juga gak ada perhatiannya sangat sekali demo Orang kayaknya bener-bener udah gitu demo Kayaknya nih cowok terlalu lebay banget persis sama si itu gitu Enggak tapi udah lu jangan terlalu ngejudge dulu Sekarang kita ikutin aja dulu Kita liat aja dulu buktinya Yang siapa tau emang ada benernya juga Makanya gue bilang jangan ngambil kasus yang berhubungan dengan hal mistik Dan setelah dukung itu cabut si Rizal pun langsung cabut sama Ian Dia nganterin Ian ke taksi Bahkan Rizal pun gak nganterin dia pulang geng Tapi kamu inget pesan aku ya Kamu harus dikos aja gak boleh ke luar-luar Enggak, gak wajar aja mau karena makhluk asal Itu tuh tuh Yaudah wajar udah pulang Fatal, Fatal monitor ntar Oke, dan jangan lupa upgrade handphone kamu Oke, udah aku sayang kamu dong Fatal, Fatal monitor bisa ke mobil gue gak? Disini Si Damitanya karena penuh kecurigaan banget terhadap cowoknya si Ian ini Dan akhirnya gue berpendapat dan gue berkomunikasi dengan tim Katakamputus Nah sekarang gini Gue akan ngikutin si Ian sama taksinya dia Dan lu ikutin cowoknya ini Kita split tim disana Kita membagi tim Dan gue sama Damitapun Langsung ngikutin taksinya si Ian Nenak, lu telepon si Patak tanyain posisinya ada dimana? Pak 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 ikutin taksinya Pak Kalau tau mau dimana? Pak Pak Pak, PP taksinya Pak PP taksinya Pak Ya udah, Ian Berhenti Pak, berhenti berhenti Op, 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 op Disitu guys gue ngikutin taksinya si Ian ini Dan gue langsung memberhentikan taksinya si Ian ini Dan menyuruh si Ian ini Dan menyuruh si Ian ini turun dari taksinya dia Dan naik ke dalam mobil kita Nah oke gini aja Lu kan lagi gak enak pada nih Yaudah kita anterin lu balik aja dulu Nanti abis itu kita juga ada beberapa orang tim yang ngikutin cowok lu Nanti kita akan kabarin sama lu Tentang kemana aja cowok ini Iya gak bisa dong, ini Fatal udah kirim sana locationnya Sekarang kita kenal bantai Fatal aja Kita ngikutin dia Tadi gue ketemu sama Kindang Terus? Terus pulang Terjadi lagi perdebatan disana Dan menurut si Iannya Dia juga sangat takut banget Untuk tidak pulang ke rumahnya dia Dan dia sangat pengen banget Untuk pulang langsung ke rumahnya dia Karena dia sangat takut banget Dan diikutin oleh lebih banyak lagi Makhluk gaib Yang lu mau ini apa sebenernya gitu? Gue punya pilihnya gak enak aja Karena dicualan curigakan banget Denir tadi menurut gue gak wajar aja tingkahnya dia Ya terus yang lu mau apaan? Ya sekarang kita ke tempat cowoknya Fatal bisa location ke gue kok Ya menurut gue Terus buat apa? Kita udah di tengah jalan Kita udah bantuin ini klien kita Otomatis kita harus menyelesaikan sampai akhir dong Ya udah deh kita sekarang coba ikutin Arah petunjuk yang dikasih sama si Fatal tadi gitu Ya apa? Ya siapa tau kita emang Eh 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 Yang lu mau ini apa sebenernya gitu? Gue punya pilihnya gak enak aja Karena dicualan curigakan banget Denir tadi menurut gue gak wajar aja tingkahnya dia Ya terus yang lu mau apaan? Ya sekarang kita ke tempat cowoknya Fatal bisa location ke gue kok Ya menurut gue Terus buat apa? Kita udah di tengah jalan Kita udah bantuin ini klien kita Otomatis kita harus menyelesaikan sampai akhir bro Ya udah deh kita sekarang Coba ikutin arah petunjuknya yang dikasih sama si Fatal tadi gitu Ya siapa tau kita emang Ay 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 Dan ini bikin gue jadi percaya dengan omongan dari Ki Endang tadi geng Ini secreta Untung aja pada saat itu gue langsung tiruin dari mobil Dan gue melihat keadaan si pengendal sepeda motor tersebut Dan gue melihat dia tidak terluka, parah banget dan akhirnya orang tersebut ditanganin sama tim dan disitu kamu lagi dan lagi menyangkut pautkan hal ini karena hal-hal misis tersebut lu udah liat sendiri kan kita bawa dia gak pulang ke rumah akhirnya apa yang kita dapetin ini bakalan apes termasuk kita sekarang juga jadi apes ini cuma kebetulan aja tadi ada motor dia juga ngebut dan Pak Indus gak ngeliat mungkin karena kita suruh buru-buru ya gak sih ya kebetulan sih mungkin bisa jadi kebetulan gitu loh tapi ini tuh emang mirip banget dengan dugaan si Aki Aki tadi tapi menurut gue ini cuma kebetulan doang karena supir kita pun ngebut banget dan motor itu pun mungkin gak ngeliat mobil kita tapi disini gue sama si Yen sangat percaya banget kalau ini adalah akibat dari kita tidak mengantarkan si Yen pulang ke rumahnya dia super keren banget tekniknya gitu dong oke sekarang kita bagi hasil iya dong kita mendapatkan hal yang lebih parah lagi mendingan kita nganterin dia pulang gak bisa dong udah terlanjur kita bawa nyusunnya di Fatar ini Fatar nih aduh dadegu udah pusing banget dan untuk aja disitu Fatar nelfon kita dan ngambarin halo Tar halo iya iya Tar tanpa Tar wah udah deh gue udah yakin banget kan dari awal feeling gue tuh bener kalau emang si cowoknya tuh cuma bohongin Yen doang gengs disitu gue sangat kaget banget gue sangat shock banget karena Fatar yang mendapatkan bukti tersebut gue langsung mengajak si Damita dan juga sama si Yen untuk menuju ke lokasinya si Fatar ini bener-bener lokasinya ini oh iya iya aku suruh Fatar masuk aja mo itu untuk Fatar tuh itu Fatar tuh eh kita untuk apa gimana dan sesampainya kita di lokasi si Fatar kita diberikan nama si Fatar hasil record yang didapatin oleh si Fatar waktu si Rijal ini ketemuan dengan si Ki Endang di tempat itu oh iya ini nih oke oke kalau emang kayak ini berarti emang udah bener dong jadi ternyata eh pertemuan lo dengan Aki-Aki tadi itu dan asal lo yang dibilangin sama Aki-Aki cuma di maanfaatin doa ini dua-duanya adalah penipu yaudah berarti ya dia tuh cuma manfaatin duit lo yang 2 juta tadi 2 yang anehnya tadi dia mencoba untuk menjadi sosok hero sama lo dengan cara sosok taus gahal iya dengan cara menambahkan luasnya juga yang uang dari uang sayang aku cuma bawa 2 juta enggak karena aku ada uang sebesar nanti aku tambahin nanti aku tambahin nanti aku tambahin cowok baik depan lo yaudah di belakang lo dia apa manfaatin uang lo doang ya bagi setiga itu aja sama gue tetap memantau si Rijal yang lagi masih ada di restoran tersebut kalau emang ini ada semuanya skenario dan kalau emang Aki-Aki tadi itu bukanlah dukun atau emang orang pinter cuma temennya doang tapi kenapa dia sampai bisa tau iya juga dimana posisinya lo udah ada gitu iya bener 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 gue juga mikir ini tuh tapi bentar deh setiap lo ada dimana dia mau tau ini lo gak pake ini coba bentar tuh gue liat ya gue liat ya maksud lo? bener kan lo emang ada aplikasi ini jadi tuh cowok pasti tau emailnya dia dan bisa tau lo ada dimana iya lu selama ini masuk ke skenario jiwurnya dia iya pintar banget tuh cowok itu tuh tuh ah lu liat tuh iya lu selama ini masuk ke skenario jiwurnya dia iya pintar banget tuh cowok itu tuh 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 ah lu liat tuh wah itu siapa? siapa? patar 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 itu patar patar monitor itu cewek itu siapa patar? iya kan tau gue sama kamu cowok ceweknya tuh si Ian tapi disini dia mesra banget sama si cewek lain itu gengs udah udah mau pergi nanti lo kenal gak siapa cewek itu? gue gak tau dia siapa tapi dari gestornya dia keliatan sangat dekat banget sama cowok iya bener banget dan kita gak bisa denger apa omongan mereka lagi mau gimana ya itu tuh Rijal itu dia mau coba ikutin aja bapak ikutin lah motor balik lah cepetan ya naik motor 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 dan mereka pun langsung naik ke motornya si Rijal dan mereka pun langsung pergi ninggalin cafe tersebut jadi lu sama ini emang gak nyangka gitu loh kalau dia nih tega ngelakuin ini semua sama lu lu gak nyangka sama dia, dia tega banget sama gue ya udah sekarang oke satu bukti udah kita dapetin sekarang ini kita pengen tau hubungan cowok lu sama cewek ini tuh apa gitu loh ya kan sekarang yang penting lu udah tau siapa aslinya cowok lu dan apa sebenernya penyebab dari sakitnya lu yang tadi gitu loh kita mencoba untuk menenangkan si Ian ini sambil terus mengikuti motornya si Rijal dan akhirnya sekelas kita mengikutin Rizal cukup lama geng sampai malem dari ia pokoknya lama banget deh gue gak tau nih orang gak jelas banget mau pergi kemana si Rijal yang sudah sama si cewek ini langsung masuk ke disto tersebut Gue minta tolong lagi sama Fatal Maruli karena dia adalah orang yang paling ngerti banget terhadap apa yang mau gue butuhin Disitu gue sama klien kita sama Komo ngeliat jelas banget nih cowok bener-bener mesra banget sama nih cewek Ya pokoknya gak wajar banget lah geng Yang jujur ya sebenernya aku tuh gak suka tau kalau mau terjalan sama si Yen Oh Mo si cewek ini jadi tau kalau cowoknya udah punya cewek si cowok tuh udah pacaran sama Ian dan dia bilang dia gak suka kalau tuh cowok deket-dekat sama Ian Mo Si Yen jadi kita tuh jarang sering main bareng lagi Berarti si cewek ini juga tau kalau posisinya dia ini adalah posisi yang kedua gitu Iya dia juga tau kalau ini emang selingkuhannya dia emang selingkuhannya nih cowok udah fix banget mereka emang selingkuh Jujurlah sayang Komo ini gue liat Oke sekarang lu udah tau kan sebenernya tujuan dia itu untuk ngajakin lu pulang atau tujuan dia untuk menyuruh lu pulang itu adalah apa Ternyata tujuan dia untuk menyuruh lu pulang itu karena dia nantinya akan ketemuan dengan cewek ini Udah bener banget ya Nggak kecil banget sih lu Udah bener gak milih lagi Enggak cek dan cu Terbayar ya Ya berapa mas Dan ditambah lagi saat mereka lagi belanja-belanja-belanja yang ngebayarin belanjanya itu si Rizal 250 250 250 50 Ibu kembali kecing ya Oh maaf es Oh Udah juga matrai banget sih Mwode juga manfaat michosh Udah 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 Iya maksudnya cuma segini Ini kan aku harus banyak yang dibeli. Bisa datang si Rizal-nya langsung menelpon si Yen. Dan sekarang si Yen yang juga lagi melihat apa yang dilakukan oleh si Rizal. Makanya, mana itu sikit? Oh iya nih, gini aku, gini aku. Yaudah, kasih pikir, kasih pikir. Halo? Halo, sayang. Iya, sayang. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Aku baik-baik aja. Sayang. Sayang, sayang, sumpah, sumpah. Aku tuh khawatir banget sama kamu. Aku khawatir banget sama kamu. Kiendang tadi tuh bilang sama aku. Katanya jimat yang sekarang kamu pegang itu, itu tuh kurang bagus. Kenapa sih yang pengen itu? Itu kata Kiendang harus diganti. Dan kamu harus nyati uang 2 juta lagi, sayang. Dan kita tahu, gengs. 2 juta rupiah ini akan digunakan si Rizal ini buat apa? Ya, buat menterakhir si kelingkuhannya ini. Udah ya. Tapi aku kasih tahu tempat jam buat ketema sama Kiendang lagi. Tapi aku jatuhin juga buat belkas. Buat rusir-rusir, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Iya, asal kamu yakin sama aku dan percaya sama aku. Yaudah, besok kita ketemu ya, sayang. Aku sayang sama kamu. I love you. Jahat banget, gengs. Mereka senang abis nipu Ornang. Dan si Rizal tuh abis nipu ceweknya yang bener-bener sayang sama dia. Nah, yang bikin kita makin enak sama cowok lu ini adalah dia masih sepen-sepen yang ngebomu di depan selingkuh. Terus udah diberkirakan dia. Mereka berdua senang peluk-pelukan dan kayak happy banget abis denger kabar dari Oh, Mak, udah lama ini. Ini berarti si tukang selingkuh lagi berduaan dengan tukang penipu. Emang, penjahat dua-duanya. Enggak, aduh, 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 aduh. Tentu saja sama dia. Menurut gue, emang putus jalan terbaik buat mereka berdua, geng. Mendingan sekarang kita pulang aja dulu. Kita anterin lu pulang. Lu istirahat dengan total. Lu tenangin pikiran dan perasaan lu. Minum obatnya yang tadi juga ada joklat. Bener, lu minumin obatnya. Dan yang penting sekarang momen putus lu itu biar tugasnya buat. Dan kita akan mengatakan putus nanti jangan kita mikirin. Terus mau urusan gue, lu fokus sama diri lu. Jantar kita kabarin lu lagi, oke? Oke. Dan tanpa pikir panjang gue ngomong sama si Yen. Kalau gue, Demita, dan tim kita akan memutus. Akan siap untuk bikin momen putus hubungan dia dengan si Rija. Oke, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Yen sama si Rija. Dan momen putus ini kita bikin di sebuah cafe. Kita udah ada satu skenario yang bagus banget. Supaya Yen lakuin ini. Dan bikin cowoknya itu kapok. Mudah-mudahan aja nih cowok bisa kapok. Kita sudah nge-set cafe ini. Sudah banyak kamen yang tersembunyi di situ. Dan seperti biasa, gue sama kamu pun memantau lewat monitor. Ini adalah momen putus hubungan si Yen dan juga cowoknya si Rija. Kita ada nyiapin satu hal khusus ya, Mo. Nah, kita ada semua momen pengajaran lah buat si Yen ini. Semoga aja ke depannya nantinya si Yen ini bisa belajar dari kejadian hari ini. Dan bisa memperbaiki dirinya lagi untuk ke depannya, gengs. Nah, sekarang kita tinggal menunggu kedatangan si Rija sama si Aki-Aki-Nya ini aja nih. Dan ya, gak lama. Rija pun datang sama dukunnya dengan sikap yang manis banget. Sikapnya yang bener-bener sok penolong banget, geng. So hero banget. Dia datang dengan dukunnya. Dan drama pun dimulai. Action. Ini yang sering ponnya dia kan? Iya, lo liat gak sih? Duduk di belakang. Iyan, Aki sekarang ini punya suatu benda yang sangat sakti. Anggung mandra bunga. Dia lagi sakti dari yang kemarin. Ini udah mulai ngelobby si Yen lagi. Tintar banget ya, mau mulutnya tuh bisa banget. Ntarik, oh, asyik bikin orang percaya gitu loh. Manis banget, kan? Ini tata-tata. Oke, ini lebih sakti. Ya. Ini, ini sangat sulit. Ini gak? Apa sih? Ini senang, senang dia dikasih duit sama si Yen tuh. Dari situ, si Yennya langsung memberikan uang sejumlah 2 juta sama si Rijal dan juga sama Girdang. Dan akhirnya setelah Iyan membayar jimat tersebut, dia pun langsung gak lama izin cabut duluan. Oh iya, sayang. Aku gak bisa lama-lama sih. Pokoknya aku ada janggi sama mama. Oh iya, kamu gak apa-apa anteri? Enggak, gak usah aku sendiri aja. Bener? Enggak, gak apa-apa. Ini Yennya cabut. Waktu si Yen ini pergi ninggalin cafe tersebut, kita bisa melihat dari kamera yang tersembunyi, kegembiraan atau keceriaan dari si Rijal dan Ki Endang dan juga selingkuhannya, geng. Tuh, kan mo, dateng kan di secewek emang bener mereka lagi, taktik mereka lagi mo sekarang. Happy banget megangin duit, senang-senang. Emang jahat banget mo, 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 mo. Nanti kalau ada job lagi mau, Kel? Hah? Ya? Pokoknya, ma, aman. Gini-gini lagi, misalnya ada lagi. Di situ mereka sangat gila mendapatkan uang 2 juta, dan mereka pun langsung bagi hasil di cafe tersebut. Dan mereka pun ketawa-ketawa, geng. Gila, nih cowok emang bener-bener ya saiko banget deh, geng, semenurut gue karena jahat aja nipu ceweknya sendiri cuman karena uang. Dan mereka tuh kayak kompulan kanten jahat gitu, ngasih malah, kurang. Nih, si Yen balik. Keget kan, kaget kan kalau ada Yen balik lagi. Gak bisa, gak ada apa-apa, ketahuan deh ceweknya. Bapak gak dengarin. Wijau dan para geng-gengnya dia ini, langsung panik dan langsung kaku mulutnya, gengs. Ini temen mama aku, punya adik, dia saudara mama aku dia maksudnya gitu. Eh, tutut, tutut. Tidak. Kaget ya, semuanya panik. Semuanya panik, semuanya panik. Panik kenapa? Dukun lo bisa berbuat apa sekarang? Kamu kenapa ya? Kamu kenapa ya? Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? sama para gengnya ini, langsung ketakutan, gengs. Yang, yang, yang kamu kenapa sih, yang? Kamu siapa sih, kamu siapa? Saya, gue yuk dari kia. Si Yen ini seperti orang lagi keselupan seorang nenek-nenek. Nah, itu acting emang, gengs. Karena biar bikin cowoknya ini takut, kamu sadar. Sayang, sayang kamu kenapa, sayang? Kalian harus menjauhi saya. Si Aki ini juga gak bisa berbuat apa-apa, emang bukun pasu. Iya, makanya cuma bisa diemin doang. Kamu harus menjauhi saya. Oke, oke, oke. Kamu harus menjauhi saya. Putus! Dianya sepertinya kayak memahami manat tentang karakter yang dia bawa. Dan yaudah, mereka pun takut, situasipun udah makin kacau banget, gengs. Di situ juga kebetulan banyak orang, dan... Mereka, mereka, mereka coba masuk bagi wang. Masuk, 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 masuk. Oke, yaudah. Berarti sekarang, kamu menurut gua, acting lu lebih jangat daripada acting si Aki-Aki Dukun gitu. Hebat banget sekarang. Nah, dan, kamu menurut... Lu gimana sekarang? Lega banget, udah udah bawa kemarin, gimana? Ya, yaudah. Terbending sekarang, lu bisa mengambil hikmahnya. Semoga kedepannya lu bisa lebih selektif lagi untuk mencari pasaran buat lu, ya. Lebih pinggir lagi lah, ya. Bilih-bilih cowok, jangan dibuangin lagi, oke? Dan Ian pun merasa lebih lega lah, gengs. Dia udah menyampaikan semua unek-uneknya. Dia udah merebokin si Rizal juga. Dan udah tau lah busuk-busuknya Rizal. Dan gue pun sama kamu seperti biasa menenangkan dia. Dan karena semua drama ini sudah terbongkar, dan si Ian juga sudah memutuskan hubungan dia dengan si Rizal. Maka menurut gue dan Damita dan tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gue dan Damita Arguni cabut. Bye. Terima kasih buat tim Katakan Putus, karena dari sini gue bisa tau siapa Rizal sebenarnya. Semoga mulai sekarang gue bisa berpikir jernih dan bisa lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Jika lu memanfarkan cinta untuk tipu daya, siap-siap untuk celaka. Jangan pernah percaya untuk suatu hal yang lu gak bisa pikir dengan logika. Gengs, kalau lu punya permasalahan dalam hubungan lu dan pengen dibantu sama tim Katakan Putus, silahkan kirim profilnya lu beserta foto lu dan juga foto pasangan lu. Dan kirim emailnya ke sini. Kita tunggu, Gengs. Gue Kamuriki cabut. Gue Damita Arguni cabut. Bye. Sub indo by broth3rmax